Intro Tim Reskrim Polsek Delitua yang dipimpin Ibtu Idem Sitepu berhasil meringkus kedua tersangkap penganyaya Gelbok Simbolon warga Bunga Sakura Gang Tugun No. 12 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Selain berhasil meringkus dua orang tersangka turut disita barang bukti satu buah pahat besi dan satu buah kayu cangkul yang dipakai tersangka untuk melukai korbannya. Kapolsek Delitua Kompol Evianto mengatakan korban mengadu dianyaya dan setelah dilakukan pemeriksaan personil unit reskrim langsung bergerak cepat menangkap kedua tersangka di rumahnya di Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang. Pelaku mengaku mereka hanya melakukan pembelaan diri karena selama ini korban tidak menggubri sekeluhan warga atas hewan peliharaan korban. Pelaku menjelaskan hewan milik korban tidak diikat sehingga sering mengejar pelaku. Ia kemudian melempar hewan peliharaan Gelbok Simbolon. Tidak terima hewannya dilempar, Gelbok Simbolon mendatangi tersangka ke rumahnya dan terjadilah perkelahian. Kapolsek Delitua Kompol Evianto mengatakan untuk ancaman pidananya akan dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Buktinya itu bang ya? Itu ibu punya alat yang pindah tentang penganayaan, penganayaan, dan viral. Ya, Pak Gelbok, Gelbok Simbolon. Gelbok Simbolon. Ya, kemarin tanggal 14 kemarin buat pengaduan sekitar 3.351 sekitar pukul 18.00 WIB ke Polsek Delitua. Kemudian kita terima laporannya. Kemudian setelah itu tanggal 14, tanggal 15 kita preksa-caksi. Kemudian 15 malam kita adakan penangkapan tersangka atau senama Nur Saiba, Barulubis, dan Pucok. Sekarang tersangkanya sudah ada sama kita. Cepat saling, tanggal pasal panggungan. Pasalnya unang pasal 351. Cepat saling, tanggal 5 tahun. Dari Medan, Sumatera, Kota, Hamonangan Pak Pahan, Tribalata TV. Salam Tribalata.